Pemirsa jelang pelaksanaan ibadah haji, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi Rabu Pagi. Nantinya para petugas haji ini akan memberikan 13 jenis layanan, termasuk pendamping calon haji lansia dan disabilitas. Pemirsa jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, pemerintah melalui kemenak memberangkatkan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menuju Arab Saudi Rabu Pagi. Melalui embarkasi asrama haji penduduk Gede Jakarta, gelombang pertama sepajak 437 petugas yang diberangkatkan diatannya petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Ini menandai dimulai tugas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan slogan haji Ramah Lansia, nantinya para petugas haji ini akan memberikan 13 jenis layanan kepada para calon jemaah haji, mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan jemaah haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia, transportasi, layanan ibadah haji, kemudian pendataan, kemudian juga dari sisi informasi kedatangan, itu semuanya kita menjadi bagian dari layanan ya. Jadi semua bisnis proses yang harusnya dilakukan oleh, kalau kita lihat kan bisnis proses yang maha haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi sampai di sana, itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Para petugas haji nantinya akan bertugas sehingga 23 Juli mendatang. Sementara keberantuan calon jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 12 Mei 2024 dengan kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu jemaah haji reguler dan khusus. Di Jakarta, Sukut Norvali, AY News melaporkan.